Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Shindo Live Oke selamat menikmati di video kali ini, seperti judulnya ya, kalau kalian baca judul ya Hari ini gue akan ngeranking semua Fate Spirit yang ada di game ini teman-teman ya Semua Fate Spirit dari Ember Fate Spirit, lalu ada Obelisk Fate Spirit, lalu ada Haze Fate Spirit, Dune Fate Spirit, dan yang terakhir itu Nimbus Fate Spirit Kenapa? Karena banyak banget yang nanya sama gue, Bang, Fate yang bagus itu yang mana sih Bang? Fate yang paling recommend itu yang mana sih Bang? Fate yang paling bagus untuk didapetin itu yang mana sih Bang? Yang paling worth it ya Jadi di video kali ini gue akan coba untuk ngeranking mereka semua ya, kita lihat yang mana sih yang paling bagus gitu ya Tapi ini ya pribadi buat diri gue sendiri teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian terima ya bagus Kalau kalian nggak terima ya, ya sudah kalian komennya di bawah oke Oke kita akan langsung aja cuy, kita mulai dari Ember Fate Spirit ya, biar cepet oke Video ini gue nggak pengen lama-lama sih sebenarnya sih, jadi pengen cepet aja oke Karena gue masih ngantuk cuy, sumpah gue nggak tidur semalam-laman, aduh kocak Jadi adahlah, kita langsung aja cuy, ini Ember Fate Spirit ya Oh iya, kalau untuk lokasi teman-teman, waktu itu gue udah pernah buat, kalian bisa cek di atas aja Cek di atas, nanti ada kayak keluar gitu, atau kalian bisa ke deskripsi di bawah oke Gue udah pernah bikin untuk lokasi-lokasi ya, cuman nanti akan gue sebutin juga di mana Tapi cuma sekilas aja nggak gue tunjukin oke Kecuali, kecuali untuk Nimbus, karena kepingin gue salah ternyata di Nimbus ya Untuk Nimbus nanti gue akan kasih tau di mana teman-teman ya Nah ini Ember Fate Spirit, dia bentuknya kayak gini cuy, sumpah nih keren banget Warnanya juga gue demen banget, warnanya oranye kayak gini ya Bentuknya, desainnya ya Dan skillnya sendiri kayak gini teman-teman Uh, itu sakit banget loh Sakit banget cuy, sumpah cuy, itu ada berapa hit? Kalau seperhitungan gue bener ya, itu 10 hit Ada 10 hit, 10 dikali 13 ribu cuy, bayangin cuy Itu sakit, parah sih 130 ribu lebih teman-teman ya Ini menurut gue sampai sekarang masih paling sakit sih Cuman nih cuman ya, cuman Dia memang rada susah dipakenya, dia memang rada susah Kenapa? Karena dia hitnya banyak gitu ya Dia hitnya banyak, jadi musuhnya tuh harus stay di tempat gitu loh Jadi kalian mesti pake kombo ya Ini contohnya kalian bisa pake Akuma Pake skill yang namanya Reality Control Di mana kalian bisa nge-stun dia Ini kayak gini contohnya, ini gue stun ya Diam kamu Baru abis itu kalian pake skill kayak gini ya Atau kalian juga bisa pake Jashin Jashin juga bisa ya Pokoknya semua skill yang nge-stun deh teman-teman ya Itu recommend banget Kalau kalian misalnya pengen pake Fate Ember Spirit ini teman-teman ya Oke, itu dia untuk Ember Fate Spirit Lokasinya ada disini teman-teman ya Di Forest of Death Kalian tinggal lurus aja, cek disitu ya Di Forest of Death yang lama Di Ember Bukan di Forest of Death beneran ya Di Forest of Death yang ada di Ember Village disini Itu yang di depan situ ya Gue waktu udah pernah kasih tau Jadi gak perlu kesitu lagi lah ya Dan cepet kalian coba cek aja video gue yang di deskripsi Atau Kalian ya coba aja langsung kesana Pasti ketemu kok Gampang kok itu Oke Langsung aja kita Ganti ke Obelisk Fate Spirit ya teman-teman ya Nah Ini dia Untuk Obelisk Fate Spirit teman-teman GG sih Desainnya keren banget Lihat tuh Desainnya paling kompleks sih Sumpah dari semuanya ini desainnya paling kompleks ya Kompleks Tapi warnanya gue kurang suka sih Semuanya ungu Janda gitu Oke kita lihat aja langsung skillnya kayak gimana teman-teman ya Z G Cuder Sakit 40 ribu ya Tapi sayangnya Dia cuma satu kali hit Dibandingin sama Ember tadi Ember tadi tuh Sampai berapa 100 ribu mungkin coy Jangan kalau dia cuma Cuder 46 ribu flat Damagenya flat udah itu doang ya Kalau dari segi damage ini kayaknya paling kecil sih Gak tau ya Gak tau Kita coba Kita coba lihat lagi nanti ya Ini dibandingkan Ember Ember Fate Spirit Jauh ya damage-nya ya Cuman teman-teman ada kelebihannya Kenapa Karena dia punya iframe coy Dia punya iframe Dia punya iframe kayak gini Dan selama kalian di udara Itu kalian bisa kemana aja coy Pergi-pergi kemana-mana coy Kalian bisa menghindari Skill musuh Ini bisa dipakai untuk Ngehindari skill musuh loh teman-teman Serius ini bisa dipakai untuk Ngehindari skill musuh Misalnya musuhnya pake Tengoku gitu ya Pake skill yang kayak begini nih Pake skill yang kayak begitu Itu kalian bisa hindarin itu coy Dengan terbang ke tempat lain ya Contohnya gitu kan Kita bisa langsung Terbang kesana gitu ya Menjauh Bisa Jadi ini Kalau menurut gue Obelis ini sebenarnya Emang gak ditujukan untuk Maximize damage sih Dia tuh lebih ke arahnya Utility ya Jadi bisa dipakai untuk kabur Bisa dipakai untuk Ngecharge musuh Kalau musuhnya dari jauh gitu Kalian bisa ngecharge dengan ini ya Bisa kayak gitu juga teman-teman Ini lebih bagusnya Dipakai buat combo sih Kalau menurut gue ya Oh iya dan untuk lokasinya Itu kalian langsung aja Lihat di deskripsi ya Seperti biasa ya Udah pasti di Obelis Teman-teman ya Ini Obelis memang paling susah sih Obelis tuh lokasinya Paling susah teman-teman Karena dia Di deket arena gitu Di deket arena Terus di sebelahnya Dan ya seperti yang kalian tau ya Kota Obelis itu Rumit gitu ya Arsitekturnya rumit banget gitu Gak pernah apal Gue juga sampai sekarang gitu ya Pokoknya dia di deket arena teman-teman Kalian ketemu arena Pasti langsung ketemu dia kok Oke Langsung cuy Kita pake Haze Fate Spirit teman-teman ya Oke cuy Langsung aja cuy Ini dia Haze Fate Spirit ya Gila Ini cakep sih Sumpah Desainnya cakep banget cuy Desainnya cakep banget ya Dari Warnanya Warnanya sih paling keren sih Sumpah Warnanya biru-biru Biru-biru terang Kayak begini tuh keren banget Gue demen Namanya apa sih Kalau biru kayak gini Gak tau gue apa Oke Kita lihat aja Langsung skillet teman-teman ya Oh oke Ini tuh mirip kayak Skillet Black Lightning Teman-teman ya Bentar Eh sorry cuy Bukan Black Lightning itu Itu tuh mirip banget sama skillnya si ini Skillnya pedang Skillnya pedang ya Pedangnya Raikage Kalau gak salah ya Kita coba Bener gak sih Nimbus Sword ya Sekarang namanya Nimbus Sword kan ya Ya pedang Raikage ini mirip banget sama pedangnya Raikage sih Ini kita coba ya Ya Ini mirip banget sama skillnya Raikage teman-teman ya Si apa Haze Fate Spirit ini Sumani mirip banget Cuma bedanya damage nya gak sesakit Gak sesakit pedang Sayang banget sih Sayang banget Ini sebenernya bagus loh Ini sebenernya bagus loh Gue demen banget Desainnya keren Cuma dari segi skill Mungkin ini lebih cocoknya tuh dipake buat ngelawan yang musuhnya tuh besar ya teman-teman ya Kayak Jubi Atau kayak Tail Spirit Itu bisa mungkin ya Kalau lawan kayak Tengwoku I don't know Maybe bisa Kita coba lagi Masalah dia damage nya ke depan gitu loh teman-teman Jadi gak Gak maximize damage gitu loh Jadi Kalau musuhnya mundur Nah itu bisa kena Nah kalau musuhnya ke samping Ke kanan atau ke atas gitu Dia gak akan kena ya Karena ya dia lurus ke depan doang gitu ya Itu ya bener itu lebih cocok dipake buat ngelawan kayak Jubi gitu-gitu sih ya Buat ngelawan Tengwoku kayaknya gue gak tau sih bisa apa enggak ya Karena Tengwoku itu kan dia bentuknya kecil kayak manusia PvP teman-teman ya Jadi Kayaknya kurang ya Kalau untuk dipake untuk ngelawan Tengwoku Atau bahkan untuk PvP sekalipun Ini kurang sih menurut gue Dari segi damage ya Ya Dia cuma kayak 27 ribu lagi kan Itu sekecil banget sih Oke lanjut kita sekarang ke Dunes Fat Spirit temen-temen ya Kita lihat coy Buuh ini dia untuk Dunes Fat Spirit Waduh gile Desainnya keren bener Warnanya juga oke sih Walaupun gue kurang suka warnanya ya Dia karena ijo-ijo terang kuning gitu ya Warnanya kayak gitulah Oke kita lihat langsung skillnya kayak gimana ya Oke Itu lumayan sakit sih 30 ribu satu hit dan dia gak hitnya dua kali atau tiga kali Kalau gue denger kayak tiga kali deh Tapi kenanya cuma dua kali ya Mending kita coba lagi teman-teman ya Sebentar ya Z Ya Dia gak hitnya tiga kali teman-teman ya Oh itu sakit sih Lumayan sakit ya Karena dia 30 ribu per hit Ini lumayan sakit ini bagus sih Bisa dipake untuk PvP Karena dia lumayan sakit Dan dia cepat Nyerangnya cepat ya Dan damage-nya tiga kali coy Jadi kalau kena semua Itu sekitar 30 ribu kali tiga ya 90 ribu lah 90 ribu lebih ya Kita coba ini Bisa gak Oh gak bisa ya Ih gila ini instant banget coy Jadi dia bener-bener satu tempat ya Gak kayak Gak kayak yang tadi Haze ya Kalau Haze ini kan dia Dia kan ke depan tuh Dan itu kalian bisa arahin kan Nah kalau ini dia gak bisa Satu kali Satu kali skill Udah disitu doang ya Itu oke lah menurut gue Oke lah Masih dibanding Dari bandingan Haze ya Itu masih lebih bagus Bahkan ini menurut gue Masih lebih bagus daripada Obelisk sih Dari segi damage ya Tapi kalau dari segi utility Enggak Obelisk itu utility-nya Bagus banget sih menurut gue Karena dia punya iframe lompat ke atas Kayak gitu Itu bagus banget Sedangkan kalau ini Dia diem di tempat coy ya Walaupun gak Gak selama Ember Fat Spirit sih Ini cuma satu kali Habis itu udah kalian bisa kabur lagi ya Kalau Ember Fat Spirit tuh Paling lama tuh Itu Ember Fat Spirit tuh Paling Paling riskan Dia damage paling tinggi Tapi dia paling riskan coy Karena dia diem di tempat gitu ya Oke sekarang kita lihat Nimbus Fat Spirit Oh ya untuk lokasi ya Udah gak perlu gue kasih tau lagi lah ya Lokasi-lokasi kalian cek aja di bawah ya Nah khusus untuk Nimbus Fat Spirit Baru gue akan kasih tau lokasi ya temen-temen ya Sekarang kita akan pergi ke Nimbus Fat Spirit dulu Let's go Alright Kita udah sampe di Nimbus Fat Spirit Gue akan kasih tau Lokasinya ke kalian dulu ya Pertama-tama kalian ke Itu dulu tuh Ke ramen shop dulu bentar ya Nah kita udah nyampe Daerah ramen shop Seperti biasa kalian ke jembatan ya temen-temen ya Ke kanan sana tuh ya Ikutin gue aja oke Nah kemarin kan gue bilang dia disini temen-temen ya Ternyata dia bukan disini coy Tempatnya disini juga sama Tapi lebih tepatnya disebelah sananya ya Kalian turunnya lah ke bawah Jadi gampang ya Dia bukan disini tempatnya Tapi disebelah sana ya Diseberang jembatan sana Jadi dari ada jembatan ini Kalian lurus lagi ke depan tuh ya Dia tempatnya disitu temen-temen Kemain gue salah coy Karena pas gue dapetin Ternyata gue cek Loh kok gak disini Gue cari ke depan Oh ternyata disini coy ya Di tempat kalian ngelawan hauk Nah disini coy Kan hauk ada disitu tuh Nah kalau dia tuh Di tengah-tengah laut sini nih Nah disini ya Oke itu dia untuk lokasinya Sekarang kita showcase dulu oke Oke Ini dia Nimbus Fat Spirit Yang kata orang paling sakit temen-temen ya Yang paling sakit dan paling worth it Benar apa enggak Kita coba cek aja oke Oke dari desainnya Oke keren banget desainnya sih Dan warnanya suka banget gue Sumpah Warnanya suka banget gila Oren-oren kuning gini gila Kece banget sih Oke Kita langsung aja pake skillnya coy Wow Ini Wait Kok mirip banget sama kayak Duns tadi ya Ini menurut gue mirip banget sama Duns sih Cuman damage nya lebih sakit Karena dia 40 ribu ya Satu kali hit ya Sedangkan Duns nya cuma 30 ribu Dan dia area pula Wow Oke itu area dan sakit Coba-coba Coba Duns Coba Duns Ini Apakah Duns area apa enggak Kita coba ya Oh ini OP sih Nimbus ini lumayan mantep sih Karena dia area coy ya Oke kita coba Duns lagi Apakah Duns ini area Oh sama sih area juga ya Sama sih area juga ya Jadi oke Nimbus Vance Bird ini sama banget kayak Duns sih Kalau menurut gue ya Sama banget Bentuk-bentukan skillnya sama Cuma bedanya kalau Animasi aja beda ya Kalau Nimbus itu dia kayak petir Sedangkan kalau kayak Duns ini Dia kayak ada bola energi gitu Oke dari segi damage Ini paling besar sih kayaknya Bahkan ini damage nya kayaknya hampir menyamai ember sih Karena dia 3 kali Oke Entah kenapa gue DC barusan Itu DC atau apa Gue enggak ngerti Enggak DC itu ya Itu emang sindolevnya bermasalah teman-teman Emang kadang-kadang Suka begitu ya Oke Kita lanjut lagi untuk Sinimbus ya Menurut gue ini paling Paling bagus sih Di antara semuanya ya Bahkan untuk ember sekalipun Karena dia Kita 3 kali cepat Udah Kabur udah gitu doang Dan dia langsung nge-disk damage sekitar 4 41 ribu kalian liat barusan bahkan 41 ribu kali 3 coy Gila Sakit banget itu 120 ribu lebih coy 120 ribu lebih Dan itu gue yakin Gampang banget sih kenanya sih Gampang banget kenanya dibandingkan ember ya Dibandingkan ember Tapi kalau emang Dari segi full damage Ember masih paling bagus coy Kalau menurut gue ya Oke Sekarang kita akan coba untuk ngeranking teman-teman Yang mana yang paling bagus ya Kalau dari Kalau menurut gue teman-teman ya Nomor 1 ini nimbus Nimbus tetap ya Bener kata orang sih Nimbus ini paling kuat dan paling worth it Bener-bener banget Gue setuju banget Karena dia Damagenya parah banget Sakit banget Dan dia cepet ya Cepet instant Sama kayak dunes ini ya Gue sebenernya pengen taruh dunes ini di Di nomor 2 cuy Di bawahnya nimbus ya Cuman Gue masih Mempertimbangkan damage Dari ember fat spirit ini cuy ya Karena damage ini Sakit parah sih Damagenya ini sakit parah gitu kan Jadi Gue masih mempertimbangkan ember ini Untuk nomor kedua ya Kalau menurut gue teman-teman ya Karena dia Walaupun dia Ya Skillnya begitu Dan ini nih nih Kalian gak bisa gerak sama sekali Pas kalau lagi Kalian lagi pake skill kayak gitu Kalian bener-bener gak bisa gerak sama sekali Dia tuh bener-bener sama kayak skillnya Tengoku Skillnya Tengoku yang ini ya Ini sama-sama purchase Dan dia bahkan enak ya teman-teman Kalian bisa pake 2 kali laser cuy Kalau kalian punya Tengoku Kalian bisa pake 2 kali laser ya Jadi skill yang Skill yang si ember ini Bisa kalian pake ini Ember fat spirit Lalu abis itu kalian bisa pake lagi skillnya Tengoku Tuh ya Karena ini sama purchase sih Dan dia gak nge-cool down dua-duanya cuy Itu yang bikin dia tuh damage-nya bisa Jauh lebih sakit lagi cuy Sebenernya cuy ya Karena kalian bisa Stun musuh kalian Kalian pake ember fat spirit Kalian stun lagi Lalu kalian pake skill Tengoku Itu GG sih Pasti mati cuy orangnya cuy Pasti mati cuy itu Sakit banget soalnya ya 2 skill ini tuh sakit Parah sih Tapi ya itu Kalian kalau misalnya kalian pake skill ya Kalian Diem di tempat Gak bisa kemana-mana Diem di tempat Gak bisa kemana-mana Dan itu kekurangan sih menurut gue Karena Kalau buat PvP ya Itu kalian masih bisa diserang dengan gampangnya gitu Kalian bisa Tiba-tiba dikasih Sengkostom kayak gini Apa mana Sengkostom Nah nih Sengkostom kayak gini Dari jauh Dia bisa menghindar Terus pake Sengkostom ke kalian Ngeras ke kalian gitu ya Atau kalian bisa dilempar Vanishing Rasengan gitu kan Ya kayak gitulah Oke Untuk yang ketiga Gue taruh ke Dunus ya Dunus White Spirit Walaupun Dari segi damage Dia di bawah Nimbus Di bawah Ember Tapi Tetep sakit gitu 30.000 loh guys 30.000 x 3 itu 90.000 cuy Dan itu damage nya Pasti kena semua sih Pasti kena semua Karena itu cepet ya Cepet dan dia area Sama kayak Nimbus ya Untuk nomor keempat Gue kasih ke Obelisk Temen-temen ya Obelisk Dari segi damage sih Oke lah ya Dari segi damage 40.000 Oke lah Walaupun dia gak Dia gak yang paling kecil Dia gak paling kecil Dia gak paling kecil Paling kecil tuh masih He's yang terakhir ya Cuman dia Ada punya eye frame Lalu dia juga area Temen-temen ya Dia area juga Kalo kalian perhatiin Barusan Kalo kita pake skillnya Obelisk Itu dia area Kena sampai kesini ya Enaknya nih ya Enaknya Enaknya Obelisk tuh Kalian bisa pake dari sini nih Lompat Cudir Gigi gak Gigi gak Makanya enaknya Obelisk tuh itu tuh Eye frame nya yang enak ya Obelisk ya Walaupun damage nya sih oke lah M40.000 tuh oke lah Dan yang paling terakhir itu adalah He's Fate Spirit Kalian udah tau lah ya Kenapa ya Kenapa gue taruhnya di paling terakhir Harus kalian udah tau Karena Damage nya gak bisa maksimum ya Menurut gue temen-temen ya Walaupun itu kalo kena Kayaknya sakit sih Kita coba deh Kita coba dari sini ya Karena semua gak Iya itu Sebenernya Bisa kena 4 Sampai 5 kali cuy Tapi Karena dia maju ke depan Itu bikin Jadi kayak gak sakit gitu loh Karena musuhnya gampang banget Untuk menghindar Ini lebih cocoknya dipake Kalo kalian ngelawan Jubi Ngelawan Jubi Terus ngelawan Style Spirit lah ya Lawan Susano Nah ini bisa nih pakein ini nih Karena dia Susano kan Rada gede tuh Jadi bisa kena Bisa kena semua Ampe belakang tuh Sebenernya ampe belakang Lo jauh loh itu sebenernya Jadi bisa 5 Bahkan 6 kali loh 6 kali 27 ribu Tadi barusan berapa Damage nya kalo kena semua Itu GG banget Cuman sayangnya Gak mungkin kena semua Kalo menurut gue Gak mungkin kena semua Oke itu dia Untuk semua ranking Dari Fate Spirit Yang pertama itu adalah Nimbus Yang kedua adalah Ember Yang ketiga itu adalah Duns Fate Spirit Yang keempat itu adalah Obelisk Fate Spirit Dan yang terakhir itu adalah Haze Fate Spirit Ya temen-temen ya Kalo kalian gak setuju Kalian komennya di bawah Menurut kalian Mana yang paling bagus Kalian ranking sendiri Dan kasih alasan kalian ya Temen-temen ya Nanti kalo yang paling bagus Dan paling masuk akal Alasannya gue akan Pin di paling atas Oke Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya cerita semua Pengeman Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax